Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Merabi Flasher disini oke langsung saja kali ini saya kedatangan Xiaomi ya Redmi Note 9 datang dalam keadaan sudah terbongkar ini dan ini katanya handphone tidak bisa masuk ke menu seperti ini teman-teman sudah terbongkar bagian ICRF juga sudah terbongkar ya untuk besi pelindungnya itu pelat pelindungnya ini scrub juga masih berserakan, berantakan kita singkirkan dulu dan kita akan coba apakah handphonenya memang dalam keadaan hidup atau tidaknya ini keluhannya handphone restart tidak sampai ke menu jadi langkah pertama kita akan coba untuk menghidupkan handphonenya terlebih dahulu apakah benar dengan kerusakan restart oh iya ternyata memang benar ya restart seperti ini untuk langkah pertama teman-teman jika dapati handphone apapun itu dalam keadaan restart pastikan terlebih dahulu apakah baterainya bermasalah atau tidaknya ya ini Xiaomi Redmi Note 9 BN54 coba saya gantikan dengan baterai baru apakah dengan penggantian baterai handphone sudah normal kembali ataukah tetap sama saja kita coba hidupkan oke dan ternyata bisa teman-teman ketahui tetap sama saja ya diganti baterai baru tetap tidak membuahkan hasil jika seperti ini kita bisa lanjut ke step kedua bisa kita cek di bagian suite ini ya jalur fleksibel on off ini apakah dalam keadaan normal atau tidaknya nanti kita akan coba ukur menggunakan multimeter apapun itu bisa analog bisa digital untuk yang digital di skala dioda atau buzzer nanti kita coba hubungkan ya apakah buzzer berbunyi ataukah tidaknya jika switch sudah kita tekan ya seperti ini teman-teman jalurnya sudah benar untuk jalur power on kita tekan suite-nya harus dalam keadaan hambatan terhubung seperti ini ya jalur terhubung dan bunyi pada multimeter digitalnya seperti itu jadi dipastikan suite-nya tidak bermasalah untuk jalurnya ini ground bisa didapati ground aman untuk power on aman volume bawah dan volume atas juga hambatan terdeteksi semuanya jadi dipastikan ini suite tidak ada masalah ya kalau seperti itu bisa kita fokus di bagian blok RF ini yang sudah terbongkar kita buka borneo skematik klik kanan run as administrator kita tunggu hingga borneo skematiknya terbuka oke langsung saja kita gas ya tap 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 biar cepat selesai ini Redmi Note 9 kita masuk ke hardware solution dan kita ketahui dulu untuk komponennya ini IC PA panjang atau IC RF dengan kodenya apa ya ini di komponen nama ya komname ini ini IC 3G PA VC 764362 jadi bisa teman-teman ketahui ini kalengnya sudah dibongkar plat pelindungnya sudah dicongkel ya dan untuk serinya VC 7643 oke lanjut kita akan coba dulu apakah handphone ini dalam keadaan short atau tidaknya gunakan multimeter analog di skala x1 ohm ini tidak bergerak propnya kita tukar 5-10 ohm kita tukar tetap tidak bergerak ya berarti menandakan mesin aman tidak short dan kita lari menggunakan multimeter digital sekarang untuk prop merah kita hubungkan ke ground prop hitam kita ukur ke kapasitor dekat dengan IC RF ini nanti kalau didapati ada embatan yang kecil ya atau hampir grounding seperti ini itu bisa dipastikan teman-teman jalurnya ada yang bermasalah jadi bisa dicurigai ini 0,06 untuk hambatan dalamnya hampir mendekati grounding tiga kapasitor ini terindikasi shortnya teman-teman oke saya akan coba menggunakan MG Pro dan kita gunakan di apa ini ya hambatan dalam ya dengan prop hitam ini kita capitkan ke grounding dan jarumnya kita ukur ke kapasitor tadi ini ada hambatan rendah sekali hambatan rendah berapa itu tadi 28 ohm ya sekitar 28 ohm jika kita sentuhkan ke ground itu hambatan 0,0 ohm dan kapasitor yang sebelahnya itu 28 ohm tadi itu kecil banget bisa dipastikan ini jalur yang masuk ke tiga kapasitor ini bermasalah teman-teman mungkin penyebabnya handphone menjadikan restart itu karena jalur ini short ya teman-teman indikasi short karena hambatan rendah 28 ohm menggunakan MG Pro dan 0,06 menggunakan Dioda Buzzer pakai multimeter digital tadi oke ya ini pakai bitmap kita ketahui jalurnya masuk kemana saja dari IC RF atau PA panjang tadi masuk ke apa ini IC power ya untuk serinya MT6358W jadi kemungkinan nanti kalau kita angkat IC VC7643 ini jika lo masih short bisa jadi masuknya di bagian IC power ya oke langkah pertama kita akan coba untuk angkat IC PA panjang IC3G atau IC RF kita coba angkat apakah nanti setelah terangkat tiga kapasitor tadi apakah ter deteksi masih short atau tidaknya jadi langkahnya kita angkat dulu teman-teman oke ada yang berbeda kali ini saya menggunakan setelan angin di agak besar ya 5 dan untuk setelan panasnya di 280 derajat menggunakan blower quick 850 digital kenapa ini menggunakan panas yang rendah karena PCB sekarang saya rasa agak tipis ya jadi rawan kembung oke jika teman-teman dapati setelan blower di teman-teman itu berbeda-beda saya menggunakan quick 850 digital untuk setelan angin di 5 dan heater di 280 derajat IC nya sudah terangkat saya menggunakan solder wik untuk pembersihan sisa-sisa timah jadi bisa teman-teman gunakan solder wik dibantu dengan blower ya untuk mengangkat sisa-sisa timah di PCB saya gunakan heater atau panas yang rendah untuk meminimalisir agar PCB tidak kembung teman-teman ya setelah dibersihkan bisa teman-teman pastikan ini terlihat tidak menonjol rata tapi ini ada komponen yang ikut bergeser jadi dipresisikan dulu ini ada kapasitor atau resistor kecil-kecil ini saya presisikan dulu karena tadi ikut tergeser saat pembersihan oke saya pastikan sudah presisi ya setelahnya kita cek lagi apakah setelah pengangkatan ICRF hambatan masih terdeteksi short tadi menggunakan multimeter digital skala dioda atau buzzer itu 0,06 ya dan menggunakan MG Pro 28 ohm tadi jadi setelah ini kita pastikan dulu setelah kita bersihkan sisa-sisa fluknya tadi sudah kita angkat kita bersihkan sisa timah pakai solder wik dan setelahnya kita bersihkan sisa-sisa fluknya 0,06 jadi 0,45 jadi dipastikan jalur sudah aktif kembali mantap kita cek pakai MG Pro nya tadi 28 ohm ya sekarang berapa hambatan yang terdeteksi kita coba untuk cek grounding sudah benar ya masuk teman-teman 2,3 bisa teman-teman catat jadi di jalur ini itu 2,3 berapa itu sekitar 2,3 kilo jadi untuk teman-teman catat ini 2,38 2,39 kilo yang menggunakan MG Pro bisa untuk apa ya acuan ya dan bisa dipastikan ini IC apa itu tadi VC 7,6,4,3 dari handphone nya bermasalah dan saya gunakan IC yang baru jadi kalau teman-teman dapati IC yang belum ada timah seperti ini itu berarti dipastikan IC dalam kondisi baru ya oke plat BGA menggunakan Amaw untuk SM berapa itu tadi 13 oh SAM 13 platnya Amaw ada cetakan untuk VC 7,6,4,3 untuk mencetaknya seperti biasa teman-teman untuk angin saya gunakan di berapa tadi 5 dan heater di 280 derajat blower menggunakan blower quick 850 digital oke lanjut setelah ini setelah kita cetak kita coba pasang semoga IC nya tested dan jalur tidak short kembali oke untuk IC RF nya IC PA panjang ini sudah tercetak saya pastikan tidak ada yang ompong jadi bisa kita coba pasang ya saya ratakan dulu untuk timah nya semuanya kita coba ratakan dulu sebelum kita pasang bila mana sudah dingin kita bersihkan dulu dan selanjutnya kita pasang semoga dengan penggantian IC VC 7643 yang baru ini handphone sudah normal lanjut kita pasang jangan lupa untuk titiknya ya teman-teman jangan sampai tertukar jangan sampai terbalik kita lanjut untuk pemasangan masih tetap sama untuk setelan angin di 5 dan heater di 280 derajat oke lanjut kita pasang dan perlahan tetap hati-hati oke setelah terpasang kita coba cek dulu apakah sudah presisi dalam pemasangan apakah ada timah yang belepotan jadi dipastikan untuk pemasangannya benar ya sudah presisi sudah aman lanjut kita cek kembali dengan penggantian IC yang baru ini apakah jalur masih terdeteksi short ataukah sudah normal atau aktif kembali 0,4 ya tadi setelah normal 0,4 ya menggunakan dioda atau buzzer untuk multimeter digitalnya prop merah kita hubungkan ke ground dan benar masih terdeteksi atau jalur aktif normal ya aman mantap untuk MG Pro nya tadi berapa ya 2,38 ya untuk MG Pro nya catat ya teman-teman yang menggunakan MG Pro 2,5 setelah terpasang IC nya jadi jalur aktif itu di bagian 3 komponen ini 3 komponen atau 3 kapasitor di bawah IC RF itu itu sekitar 2,5 tadi itu oke mantap jalur sudah aktif kembali saatnya kita rakit ulang apakah dengan penggantian IC RF yang baru VC 743 handphone masih restart ataukah sudah aman kita cek kembali untuk multimeter analog di sekolah kali 1 ohm pastikan tidak short aman dan semoga berhasil ya teman-teman bismillah kita coba tekan tombol power ya kita tunggu tidak hidup kita tunggu lagi kita tekan tombol power nya dan saya rasa ini sudah tidak restartnya ini ya semoga berhasil kita tunggu apakah handphone masuk ke menu mantap ini MIUI sudah tampil ini tampaknya bisa sobek nota ya teman-teman oke mantap ini ada kode sandinya tapi yang pasti sudah clear ya berarti memang permasalahan kali ini berada di bagian IC RF teman-teman oke lanjut setelah ini kita akan rakit ulang kembali kasus kali ini selesai dengan penggantian IC RF apa itu tadi VC 7643 ya teman-teman oke saya coba percepat untuk proses pemasangan atau perakitan ulang kembali jadi saya rasa untuk kasus kali ini selesai ya dengan problem restart itu setelah kita ukur terdapat 3 kapasitor di bawah IC RF dengan keadaan hambatan terlalu rendah ya 0,06 menggunakan multimeter digital di skala dioda atau buzzer dan setelah terangkat kita gantikan menjadi 0,4 itu jalur aktif kembali dan sedangkan untuk MG Pro bisa teman-teman pastikan tadi untuk berapa hambatan yang kita dapatkan saya malah lupa ya jadi tetap disimak video kali ini dan setelahnya kita akan coba pastikan menggunakan kartu SIM yang aktif karena yang kita gantikan adalah IC RF jadi harus ada sinyalnya oke semoga tutorial kali ini bermanfaat akhir kata dari kami merapi flasher jangan lupa like dan subscribe nantikan tutorial kami selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati